Shalom sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas Alkitab yang paling besar dan paling kecil yang kita bisa peroleh dalam bahasa Indonesia. Tonton sampai akhir video ini ya, karena kita akan review dan memberikan giveaway satu buah Alkitab mini kepada satu orang sahabat Alkitab yang beruntung mendapatkannya. Sahabat Alkitab, Alkitab terbesar lembaga Alkitab Indonesia, ukurannya lebar 24 cm, tinggi 36 cm, dan tebalnya 4 cm. Sedangkan yang paling kecil lebarnya 4,5 cm, tinggi 6,5 cm, dan tebalnya 3 cm. Alkitab terbesar yang sering disebut dengan Alkitab Mimbar dari lembaga Alkitab Indonesia, dihususkan untuk gereja-gereja yang memakai Alkitab untuk ditempatkan di Mimbar bagi pembaca atau pewarta firman Tuhan, atau kotbah, dapat menggunakan Alkitab ini. Karena ukurannya besar, hurufnya pun besar, mudah terbaca sehingga memudahkan orang melihat dan menyampaikan ayat-ayat Alkitab. Namun, kami juga merekomendasikan Alkitab ini bukan sekedar untuk dipakai di Mimbar gereja, tetapi juga di rumah-rumah sebagai Alkitab keluarga. Nyaman sekali kalau Alkitab ini dibaca bersama-sama antara suami dan istri berdua, atau orang tua dengan anak-anak. Tulisannya besar, dapat dibaca bersama-sama. Jadi, Alkitab ini bisa juga kita sebut Alkitab keluarga. Isinya, sama dengan Alkitab pada umumnya, yang berbeda adalah ukuran huruf font size-nya lebih besar. Alkitab ini berisi terjemahan baru, yang diterima dan diakui oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia. Jadi, umat Kristen dan umat Katolik sama-sama menggunakan Alkitab ini. Isi kitabnya, perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab. Alkitab keluarga ini dilengkapi dengan indeks kitab-kitab, sehingga kita dapat terbantu dalam mencari lokasi kitab yang kita butuhkan dari nama-nama indeksnya. Misalnya, KEJ atau KEJ adalah tiga huruf awal dari kata kejadian. KEJ adalah singkatan dari kitab keluaran. IEM menunjuk pada kitab imamat, dan seterusnya. Kalau kita buka berdasarkan indeks tersebut, kita akan langsung menuju kitab yang kita perlu baca. Indeks kitab ini juga demikian, warnanya yang hitam untuk perjanjian lama, dan yang merah untuk perjanjian baru. Sahabat Alkitab, LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia biasanya menyelipkan pedoman membaca Alkitab di setiap Alkitab yang diterbitkannya. Isi pedoman tersebut adalah 1. Membuka perikop yang ditentukan untuk hari ini. 2. Dengan meyakini pimpinan Tuhan membaca perikop tersebut dengan perhatian. 3. Merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Apa yang dikatakan di sana tentang Tuhan, perkataan dan perbuatannya. B. Apa yang dikatakan di sana tentang manusia. C. Apa yang dikatakan di sana tentang sesama. D. Apa yang dikatakan di sana tentang alam ini. E. Adakah anjuran atau larangan. 4. Bersaat teduh sejenak supaya ada kesempatan untuk mengkaji semua ini. 5. Membuat tekat yang baru dalam hati untuk kehidupan selanjutnya. Ada ayat yang dituliskan di situ, Orang yang meremehkan ajaran Tuhan mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapat upahnya. Diambil dari Amsal Fasal 13 ayat 13. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Alkitab ini juga dilengkapi dengan halaman untuk menuliskan. Alkitab ini dihadiahkan kepada siapa, dari siapa, dan tanggal berapa. Jadi, cocok untuk diberikan sebagai hadiah juga bagi misalnya keluarga baru, atau orang yang menempati rumah baru, temanmu atau keluarga yang berulang tahun, atau juga kakek nenek, atau orang-orang senior, supaya mereka dapat dengan lebih mudah membaca Alkitab. Tertulis dalam 2 Timotius Fasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab ini dilengkapi dengan 2 tali pembatas buku berwarna merah dan biru untuk menandai pembacaan Alkitab Saudara sudah sampai mana. Biasanya, kita pakai yang sebelah kiri, yaitu warna biru untuk perjanjian lama, dan sebelah kanan warna merah untuk perjanjian baru. Perjanjian lama, kejadian sampai Malayahi. Perjanjian baru, Matius sampai Wahyu. Setelah kitab Wahyu, di dalam Alkitab Mimbar ini, kita akan menemukan Kamus Alkitab. Setelah Kamus Alkitab, kita akan menemukan bagian yang berjudul Petunjuk Ayat-Ayat Tepat. Nah, yang satu ini tidak ada di dalam Alkitab yang biasa. Di dalamnya ada tertulis tentang pentingnya membaca Alkitab. Alkitab adalah dasar hidup orang percaya yang diberikan Tuhan untuk dibaca dan ditaati. Melalui Alkitab, Tuhan sendiri berbicara kepada kita, selaku pribadi maupun keluarga. Keluarga laksana Bahtera yang sedang berlayar. Bahtera tidak dapat berlayar sendirian. Ia memerlukan pedoman agar sampai ke tujuan akhir dengan selamat. Bacalah Alkitab Keluarga untuk menemukan petunjuk-petunjuk Tuhan sebagai pedoman hidup keluarga Anda. Jadi, Alkitab ini, selain disebut Alkitab Mimbar, juga disebut sebagai Alkitab Keluarga. Selanjutnya, ada pedoman membaca Alkitab dalam 365 hari, jadwal pembacaan setiap hari. Dan uniknya, dengan mengikuti pedoman membaca Alkitab ini, sahabat Alkitab dapat membaca ayat-ayat dalam perjanjian lama, perjanjian baru, masmur dan amsal setiap harinya. Misalnya, tanggal 1 Januari membaca beberapa fasal kitab kejadian, lalu Matius, lalu masmur, dan amsal. Sangat baik, bacalah Alkitab dalam 365 hari selesai membaca Alkitab setiap hari. Dari bulan Januari sampai Desember, selesai atau tamat membaca satu Alkitab seluruhnya selama satu tahun. Dalam Alkitab Keluarga ini, ada catatan khusus tentang keluarga bahagia. Keluarga bahagia merupakan dambaan semua orang. Membangun keluarga bahagia tidaklah mudah. Di dalam Alkitab ini, tercantum ayat-ayat Alkitab yang sangat membantu dalam membangun keluarga bahagia. Selalu ada pertolongan pada masanya. Sahabat Alkitab, orang menempuh jalan dan cara yang beraneka ragam dalam menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Bahkan, ada juga orang yang tidak berani menghadapi masalahnya, sehingga mereka mencari pelarian seperti bermabuk-mabukan, menelan obat terlarang, dan sebagainya. Di dalam Alkitab ini, ada petikan ayat-ayat Alkitab yang disusun sesuai dengan kebutuhan situasi tertentu. Ini akan menuntun Anda menemukan jawaban atas pergumulan hidup. Setelah bagian tersebut, yang terakhir ada peta-peta Alkitab. Peta Alkitab dimulai dari dunia zaman purba sampai dunia perjanjian baru. Itulah review dari Alkitab yang paling besar yang kita bisa temui di toko-toko buku. Atau online. Berikutnya, sahabat Alkitab, kita akan melihat Alkitab yang terkecil yang diproduksi oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ini adalah Alkitab yang lengkap, bukan Alkitab yang sekedar hiasan. Hati-hati, karena di luar sana banyak dijual di toko-toko online Alkitab yang isinya tidak lengkap. Kecil hanya sebagai hiasan saja. Isinya tidak lengkap. Bentuknya lebih tipis. Tetapi, yang kita review saat ini, ini adalah Alkitab yang lengkap. Alkitab yang resmi diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Ini adalah Alkitab Super Mini atau Alkitab yang umum, namun bentuknya dibuat lebih kecil. Dicetak lebih kecil juga hurufnya. Alkitab Super Mini ini dilengkapi dengan sampul berbahan plastik. Kemudian, di luarnya ada lubang untuk dipasangi gantungan kunci. Jadi, menarik sekali. Bisa dipasangi gantungan untuk dapat digantung sebagai gantungan kunci. Tetapi, nampaknya tidak terlalu disarankan, karena sampulnya berbahan plastik. Kalau tersangkut, bisa kemudian sobek. Alkitab ini dilengkapi dengan tali untuk menandai bacaan Alkitab. Talinya berwarna emas. Lalu, sampul Alkitab ini dicetak juga dengan embossed foil emas. Jadi, cantik sekali. Dan dilengkapi dengan penutup di sebelah sampingnya. Samping kanan, ada pengait berbahan plastik. Dan kemudian isinya sama persis dengan Alkitab pada umumnya. Jadi, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari kitab-kitab di dalamnya. Hurufnya memang kecil, namun untuk mata normal, ini masih bisa terbaca dengan baik. Bahkan, walaupun tanpa kaca pembesar. Sahabat Alkitab, Alkitab Super Mini ini dilengkapi dengan kaca pembesar berbahan plastik yang bertuliskan Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi, untuk mempermudah membaca ayat tersebut, kita bisa memakai kaca pembesar yang diselipkan tersebut. Alkitab Super Mini ini benar-benar kecil. ukurannya lebih kecil dari telapak tangan kita. Dapat dengan mudah dimasukkan ke dalam kantung celana atau kantung pakaian kita. Ada sebagian orang yang lebih suka membacanya dengan kaca pembesar, atau juga ada sebagian orang yang lebih suka membacanya tanpa kaca pembesar, hanya dengan mendekatkannya ke mata. Menurut mereka, malah itu lebih mudah. isi kitabnya, perjanjian lama 39 kitab dari kejadian sampai malayahi, kemudian perjanjian baru 27 kitab dari matius sampai wahyu. Setelah wahyu, ada kamus Alkitab. Oh iya, dalam membuka Alkitab ini, kami menyarankan agar tidak membuka langsung seluruhnya lebar-lebar untuk menjaga keutuhan Alkitab ini, supaya tidak mudah copot kertasnya. Setelah wahyu, ada bagian kamus Alkitab seperti Alkitab pada umumnya. Dan sesudah kamus, kita akan menemukan peta-peta Alkitab, mulai dari dunia zaman purba sampai Yerusalem pada perjanjian baru. Jadi sekali lagi, ini adalah Alkitab yang lengkap, Alkitab yang sangat membantu kita untuk membaca Alkitab di saat-saat yang sulit atau misalnya traveling. Konon, Alkitab ini diterbitkan untuk mengantisipasi masa-masa yang sukar. Kalau Alkitab dilarang terbit atau dibusnahkan atau jika di suatu daerah dilarang memiliki Alkitab, Alkitab Super Mini ini dapat menjadi solusinya. Alkitab versi cetakan selalu lebih unggul dalam hal tidak perlu baterai atau tenaga listrik untuk membacanya. Sahabat Alkitab yang memerlukan Alkitab Super Mini ini dapat membelinya di toko-toko online atau outlet resmi lembaga Alkitab Indonesia yang biasanya disebut Bible House LAI di beberapa kota di Indonesia. Nah, kabar baiknya, kami akan memberikan satu Alkitab bagi satu orang sahabat yang beruntung mengikuti giveaway Alkitab 1 Menit di bulan Maret tahun 2002 ini. Caranya mudah, sahabat bisa subscribe channel YouTube Alkitab 1 Menit ini, lalu follow Instagram Alkitab 1 Menit dan tag tiga nama temanmu di kolom komentar postingan giveaway Maret. Pemenang giveaway ini, satu orang yang namanya beruntung untuk menerima satu buah Alkitab Super Mini akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022. Giveaway ini berlaku untuk setiap peserta. Kamu yang tinggal di Indonesia atau alamat kirimnya untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ongkos kirim akan ditanggung sepenuhnya oleh Alkitab 1 Menit. Untuk keterangan lebih lanjut, sahabat Alkitab dapat membacanya di kolom deskripsi atau dengan follow Instagram Alkitab 1 Menit atau bergabung dengan grup Tanya Jawab Alkitab 1 Menit di Telegram. Bagi sahabat yang belum mengetahui, Alkitab 1 Menit juga memiliki toko online di Shopee. Silakan follow untuk mendapat update produk yang terbaru di sana. Ada Alkitab baru dan juga ada Alkitab Second dengan stok yang terbatas. Yang pasti, produk-produk yang kami jual adalah produk-produk yang berkualitas. Bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman lain supaya mereka pun mendapat berkat. Alkitab 1 Menit Sahabatmu dalam membaca dan mempelajari Alkitab, Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.